Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada pagi hari ini saya akan membagikan tutorial cara membuat bot telegram dengan menggunakan webhook Oke seperti yang disini saya sudah mencapkan catatan ini kalau teman-teman yang pengen baca bisa nanti bisa posting di sini saya jelaskan dulu apa itu webhook sebenarnya sih ada tulis di sini jadi teman-teman tinggal baca aja saya jelaskan dikit itu melakukan salah satu konsep API yang biasa dipanggil dengan web callback yang biasa disediakan oleh salah satu service provider atau si penyedia jasa yang mana nanti si penyedia jasa ini akan membagikan datanya secara real-time nah bagaimana konsumen bisa mendapatkan data tersebut yaitu tentu saja dengan meregistrasi link URL ke penyedia jasa atau service provider jadi nanti melihat melihat proses trigger nanti otomatis klien akan mendapatkan data tersebut secara real-time Oke langsung saja kita ketahap selanjutnya itu persiapan untuk disini karena saya menggunakan notdx untuk membuat aplikasi eh membuat bot ini jadi teman-teman silakan gunakan Hai install notdx dan npm disini saya menggunakan notdx versi 10 sepertinya yang yang stabilnya dan npm versi 613 dan 4 Oke silakan jika teman-teman tidak ingin posting tinggal install sesuai yang saya install aja habis itu install juga ingirog karena kita gunakan untuk tunneling http tunneling nanti karena untuk webhook kita membutuhkan hati hosting dan seharus HTTPS gitu jadi ingirog ini suatu aplikasi yang nanti menyediakan service tunneling ke http kita jadi seolah-olah Hai aplikasi yang lokal kita itu bisa diakses secara publik seperti itu oke yang pertama kita lakukan selanjutnya adalah membuat bot dulu nah disini ada untuk membuat bot disini kita silahkan teman-teman dan berteman dulu dengan bot fadar silakan ketik di pencarian biarnya dengan menggunakan bot fadar Nah setelah itu kita akan buat botnya dengan ketik nama botnya misalkan nama botnya misalkan Hai minggu sekarang isernamenya hai 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 Oke disini kita udah dapat token Hai nah disimpan dulu tokennya nanti kita gunakan untuk proses selanjutnya Hai setelah itu kita membuat webhook dulu nah jika teman-teman sudah menginstal ng-rock harusnya bisa keluar seperti ini nah nanti kita asumsikan bahwa aplikasi kita berjalan di pot 9999 kita buat service hostingnya dulu nah disini kita bisa teman-teman lihat ini bisa teman-teman lihat ini adalah domain publiknya saya untuk http dan https nanti akan ditandar link ke lokal yaitu http localhost 9999 oke kita buat tab baru selanjutnya kita mulai coding tahap coding disini kita masuk dulu ke proyek noties di sini saya buat di sini saya buat folder yang terakhir silahkan sesuaikan untuk di Windows YouTube oke dan kita ini dulu oke baru kita buka oke yang pertama disini kita balik dulu ke dokumentasi yang perlu dilakukan adalah untuk mendapatkan token bot seperti yang tadi kita udah dapat nah yang selanjutnya itu kita perlu package external namanya telebot jadi silahkan teman-teman install telebot juga dengan menggunakan perintah npm install mean shape telebot oke sambil menunggu install kita siapkan file indeksnya dulu nanti setelah install akan bertambah disini package nya oke kita balik dulu ya telebot oke untuk selanjutnya kita sudah mendapatkan token dan install paket external yaitu telebot nah yang pertama kita klik dulu pertama kita import dulu sebenarnya kalau teman-teman teman-teman yang merepot sudah ada referensinya di telebotnya sendiri di eksempel webhub disini kita coba menggunakan celana ini aja Hai import bukan memang kons oke disini cara penggunaannya silahkan teman-teman klik seperti ini ya satu tokennya tokennya silahkan copy token yang tadi untuk imuan aja ini token bersifat sensitif jadi teman-teman nanti jangan digunakan seperti ini ya jadi nanti ditaruh aja di file environment oke selanjutnya kita intense botnya new telebot fungsi ini di dalamnya bukan objek nah untuk token silahkan kita menggunakan token yang di atas ya ini untuk parameter keduanya yaitu webhub webhub belinya adalah objek nah disini yang kita butuhkan adalah url url ini adalah url webhubnya kita jadi yang mana kita ambil yang diambil adalah yang ini karena webhub membutuhkan HTTPS jadi kita ambil yang HTTPS jangan yang HTTP nanti nggak bisa jalan oke untuk host host ini adalah host aplikasinya kita oke kita nol-nolkan saja dan portnya kita harus menyelesaikan dengan yang kita running di ing.log tadi yang kita running itu di port 9999 portnya 9999 max connection kita pakai 40 aja nah setelah itu apa yang dilakukan buat ini setelah untuk setelah diregistrasi ini nyapernya webhubnya kita coba send message method ini adalah bawaan dari teleportnya jadi dengan event text callbacknya adalah message send message jadi dia akan buat ini akan mengirim balik pesan dengan message dari ID nya siapa dan pesan yang dikirim adalah pesan yang tadi yang sebelumnya yang dikirim oleh si pengguna nanti yang akan melawan melawan bicara port tersebut seperti itu jadi ini adalah message nanti di dalamnya ada method ID tersebut bisa kita ambil lewat parameter message tersebut dan message text ini requirement parameternya dia untuk mengajarankan bot kita tinggal menggunakan bot start aja sih oke sip oke kita balik ke dokumentasi lagi kita sudah membuat webhub RONOTIS dan menjalankan njlog juga selanjutnya itu kita registrasi webhubnya nah untuk registrasi webhub silakan menggunakan link ini webhub dan sebenarnya ini ada di dokumentasi telegramnya sih nah token ini kita ambil dari token yang sudah kita dapat oke sip dan webhub url yaitu url dari si angeloknya kita bisa ditaruh di belakang sip nah bagaimana cara meregisternya seharian gampang saya akan buka tab baru tinggal lipat aja up ini apa ini oh iya 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 kopi dari sini aja nggak perlu iya 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 ini kita sudah lihat webhub kita sudah terdaftar disini respon yang akan dapat seperti ini oke terus teru berarti ini menatakan bahwa webhub kita sudah terdaftar di telegram buat kita yang tadi oke oke kita balikkan saja dulu siap lagi selanjutnya tinggal kita mencoba aja misalkan misalkan kita buka ini untuk monitoring request http yang didawati oleh nglog oh iya kita belum jalankan selesai kita pake notman aja biar kita biar nanti kalau ada update otomatis di restore itu kelebihan dari notman oke sudah jalan kita akses ulang lagi mana kita yang ada di terminal oke kita buka lagi oke tadi kan kita mau akses ini error karena servernya belum dijalankan sekarang jika kita mencoba akses nah dia akan method gate tapi dia akan marathon apa-apa karena kita tidak ada routing dengan method gate dan body fold slash root oke sekarang kita langsung aja coba akses dengan menggunakan bot kita tadi buat no HP wow bismillah harus ini berhasil oke kenapa tidak marathon apapun kalau disini dia sudah mendapatkan data yang kita butuhkan harusnya tidak masalah masalah ada disini oke oh saya salah ini harusnya buat on even listening oke otomatis akan di restart ini kita restart aja biar lebih meyakinkan kita coba tes wow message message not function my 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 sorry sorry saya nah seperti itu jadi fungsi buat ini adalah reply reply apa yang sudah kita typing atau tidak kita ketik karena kita memenuhi logika seperti itu jadi nanti teman-teman jika ingin menggunakan metode yang lain silahkan kunjungi telebot disana banyak trik-trik yang lainnya seperti mengirim gambar mengirim icon ya mengirim button dan yang lain-lainnya jadi dalam tutorial ini saya hanya menggunakan method message aja dari dari bot itu sendiri karena ini hanya sebagai pembelajaran aja oke untuk video ini sudah berhasil cukup sampai disini next mungkin kita bisa buat video telegram bot dengan menggunakan long polling atau mendeploy bot ini ke salah satu service yang gratis seperti hero ku now atau dan yang lain-lainnya oke cukup sekian terima kasih atas perhatiannya asik ya jangan lupa subscribe like jika dan komen jika ini sangat membantu bagi teman-teman terima kasih assalamualaikum